Ada empat hakim Mahkamah Konstitusi, MK, yang berbeda pendapat atas hasil keputusan Sidang Perkara 90, PU21, 2023. Keempat hakim itu adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Saat membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat di gedung MK, Saldi Isra merasa bingung. Menilik tayangan YouTube di kanal Mahkamah Konstitusi RI, Saldi mengaku, sejak menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh. Bahkan ia merasa peristiwa itu jauh dari batas penalaran yang wajar. Saldi pun terheran-heran kala melihat Mahkamah yang pendiriannya berubah seketika. Sebelumnya, MK menyatakan ihwal usia dalam pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 tahun 2017 adalah wenang pembentukan Undang-Undang untuk mengubahnya. Namun dalam putusan terbaru di hari yang sama, MK mengubahnya atas tiga perkara sebelumnya. Saldi lantas mempertanyakan, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya. Pasalnya, Mahkamah mengubah putusan No. 29-51-55-PU21-2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan AKUO. Terlebih, putusan itu berubah di hari yang sama. Terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 29.5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Ada empat hakim Mahkamah Konstitusi, MK, yang berbeda pendapat atas hasil keputusan Sidang Perkara 90 PU21 2023. Keempat hakim itu adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Saat membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat di gedung MK, Saldi Isra merasa bingung. Menilik tayangan YouTube di kanal Mahkamah Konstitusi RI, Saldi mengaku, sejak menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh. Bahkan ia merasa peristiwa itu jauh dari batas penalaran yang wajar. Saldi pun terheran-heran kalah melihat mahkamah yang pendiriannya berubah seketika. Sebelumnya, MK menyatakan ihwal usia dalam pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah wenang pembentukan Undang-Undang untuk mengubahnya. Namun dalam putusan terbaru di hari yang sama, MK mengubahnya atas tiga perkara sebelumnya. Saldi lantas mempertanyakan, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga mahkamah mengubah pendiriannya. Pasalnya, mahkamah mengubah putusan No. 29-51-55-PU21-2023 dengan Amar menolak sehingga berubah menjadi Amar mengabulkan dalam putusan Akuo. Terlebih, putusan itu berubah di hari yang sama. Terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 29.5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 2017 adalah wawonan pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Ada empat Hakim Mahkamah Konstitusi, TMK, yang berbeda pendapat atas hasil keputusan Sidang Perkara 90 PU21 2023. Keempat Hakim itu adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Saat membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat di gedung MK, Saldi Isra merasa bingung. Menilik tayangan YouTube di kanal Mahkamah Konstitusi RI, Saldi mengaku, sejak menjadi Hakim Konstitusi pada 2017 lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh. Bahkan ia merasa peristiwa itu jauh dari batas penalaran yang wajar. Saldi pun terheran-heran kala melihat Mahkamah yang pendiriannya berubah seketika. Sebelumnya, MK menyatakan ihwal usia dalam pasal 169 huruf Ki Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah wunang pembentukan Undang-Undang untuk mengubahnya. Namun dalam putusan terbaru di hari yang sama, MK mengubahnya atas tiga perkara sebelumnya. Saldi lantas mempertanyakan, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya. Pasalnya, Mahkamah mengubah putusan nomor 29-51-55-PU21-2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan AKUO. Terlebih, putusan itu berubah di hari yang sama. Terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Ki Undang-Undang 7 tahun 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 29.5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Ki Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Ada empat hakim Mahkamah Konstitusi, MK, yang berbeda pendapat atas hasil keputusan Sidang Perkara 90 PU21 2023. Keempat hakim itu adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Saat membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat di gedung MK, Saldi Isra merasa bingung. Menilik tayangan YouTube di kanal Mahkamah Konstitusi RI, Saldi mengaku, sejak menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh. Bahkan ia merasa peristiwa itu jauh dari batas penalaran yang wajar. Saldi pun terheran-heran kala melihat Mahkamah yang pendiriannya berubah seketika. Sebelumnya, MK menyatakan ihwal usia dalam pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 tahun 2017 adalah wenang pembentukan Undang-Undang untuk mengubahnya. Namun dalam putusan terbaru di hari yang sama, MK mengubahnya atas tiga perkara sebelumnya. Saldi lantas mempertanya.